Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina pemulaan Muhammad wala'ali Yang saya hormati, saya muliakan para tokoh-tokoh nasional tokoh agama Islam, tokoh umat Islam yang hadir pada sore hari ini hadir Pak Din, Pak Gubernur BKI tokoh nasional sekaligus tokoh umat Pak Gubernur Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia dan seluruh Majelis Ulama khususnya para pengurus jati mulai dari Dewan Penasehat ada Ustaz Al-Somad sampai dengan Ketua Sekretaris Jenderal dua hari yang lalu Sekretaris Jenderal dan beberapa pengurus datang ke Dewan Masjid berdiskusi Jenderal berdiskusi Jenderal membicarakan tentang diperhat jati sekarang dan ke depan Tentu kita sebagai umat Islam sangat bersyukur sekali terutama kemarin pada hari Jumat setelah dua belas kali hari Jumat kita pada umumnya umat Islam di Indonesia dan pada umumnya umat Islam di dunia tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid diganti dengan sholat zuhur di tempat masing-masing tentu kita pencetkan syukur kepada Allah SWT yang sudah memberikan kesempatan kepada umat Islam dan terima kasih kepada pemerintah kepada gubernur DKI walaupun masih PSBB tapi masjid sudah diperkenankan di DKI dan hampir di seluruh Indonesia kemarin sudah diperkenankan untuk dilaksanakan sholat tentu setelah ada keputusan bersama atau kesepahaman antara majelis ulama Indonesia dengan mengeluarkan patwa yang terakhir kemudian pemerintah baik itu pemerintah pusat yang disampaikan surat edaran dari Menteri Agama dan para gubernur khususnya gubernur DKI dengan berat hati saya yakin Pak Gubernur DKI untuk apa namanya masih dalam kondisi PSBB memberikan kesempatan terima kasih Pak Gubernur seluruh masjid di DKI kemarin sudah melaksanakan sholat Jumat setelah 12 kali 3 bulan namanya masjid tidak dilakukan itu dikarenakan karena sebuah kendala besar yang kita kenal dengan penyakit Corona COVID-19 ini penyakit ini ataupun kendala ini menjadikan hambatan semua rencana rencana apapun oleh karenanya mungkin dan saya yakin bahwa disinilah kita diberikan pelajaran oleh Allah SWT bahwa rencana manusia itu tidak bisa dipastikan hanya rencana Allah SWT yang bisa dipastikan termasuk salah satu rencana yaitu pembangunan musyum Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang rencananya jadi Pak Gubernur dengan kita panitia dan juga panitia dari Liga Muslim Dunia Pramita Alam Islami karena kita kerjasama bertiga antara Liga Muslim kemudian Gubernur DKI dan panitia penyelenggara pembangunan tertunda yang serianya sudah akan mulai dibangun 1 April yang lalu dan sampai sekarang belum kita mulai dan insya Allah menurut informasi atau komunikasi terakhir akan kita mulai di akhir Juni ini insya Allah paling lambat di awal bulan Juli jadi itulah semua rencana manusia saya ulangi-langi tertunda karena peristiwa ini dan inilah kita sebagai manusia dituntut kesebaran tentu dan kesedaran untuk menunggu menunggu semua apa yang direncanakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kurung kurun pada kesempatan Mbak ini tentu saya memberikan support dan semangat kepada seluruh adik-adik yang muda-muda baik itu yang sedang menimbul ilmu di Timur Tengah dan Afrika Utara satu bulan yang lalu saya komunikasi dua kali dengan adik-adik kita yang pemuda pelajari Islam dan para mahasiswa Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara ada 17 negara karena di awal-awal musibah COVID ini terjadi sedikit kekecauan karena di Timur Tengah itu negaranya semua di lockdown sehingga adik-adik kita terhambat apa namanya untuk mengadakan komunikasi diantara sesama terutama untuk menyiapkan logistik dan bahan-bahan atau alat-alat pelindung sehingga kami bersinat inisiatif untuk menghubungi 17 negara melalui Zoom dan alhamdulillah masukan-masukan itu bisa kita urai gunang khususnya ternyata komunikasi antara pemerintah setempat dengan para penyelenggara pendidikan tidak begitu lancar sehingga terhambatlah urusan logistik dan alhamdulillah melalui komunikasi itu kita bisa ambil langkah kita sampaikan kepada pemerintah melalui dan seluruh duta besar untuk memperhatikan anak-anak kita yang sedang mengikuti belajar mengajar menimba ilmu di 17 negara yang diperlukan alhamdulillah bisa terselesikan paling tidak ada 1-2 negara yang agak lambat penyelesaiannya karena situasi dan kondisi negara itu antara lain Syiria Yaman Libanon Libya yang lain bisa terselesaikan dengan baik karena komunikasi banyak hambatan ada yang dipantaulah oleh negara-negara lain jadi sulit kita untuk apa namanya membantu logistik mudah-mudahan ke depan dengan terbentuknya pengurusan jati ini yang sudah 1 tahun dan tentu akan berkembang terus bisa menjadi apa namanya linkin pic ataupun penghubung antara kepentingan adik-adiknya yang ada masih ada di lapangan untuk menimba ilmu dan juga apa yang sudah ada di lapangan di negara kita ataupun dimanapun kita berada kita harapkan organisasi ini bisa menjadi sebuah organisasi yang berkiprah untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan dan kepentingan umat Islam ke depan 2017 yang lalu saya datang ke Cairo Al-Syar Mesir jadi sama dengan Pak Din yang curhatnya dengan saya Pak Din ya untung masih jadi mubalik masih jadi ulama masih pernah jadi ketua kakek saya bercita-cita waktu saya kecil untuk menyekolahkan saya ke Al-Syar Mesir kulitas Al-Syar tempatnya Ustadz Amil Somad tapi dia cepat wafat jadi tidak tercapai cita-citanya sehingga perantua saya bapak saya menyekolahkan saya ke pesantren di Magelan dan di Apol di Semarang sehingga saya jadi polisi tapi syukur Alhamdulillah Organisasi Islam Dewan Masjid Indonesia bisa mengantar saya datang ke Al-Syar Pak Ustadz untuk pembicara dalam sebuah simposium 2017 waktu itu saya wakakoi sampai juga kita kesana ternyata cita-cita orang tua kita kakek kita kalau itu ikhlas itu sampai juga walaupun saya datang sebagai pengurus dan masjid mewakili Ketua Umum Pak Dekawat sampai juga rupanya kesana walaupun tidak jadi alumni itu yang perlu sampaikan karena banyak ini yang akan bicara terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Assalamualaikum 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 Terima kasih.